Setelah babang tamfan Xiao Yan mengeluarkan teknik 4 gabungan api surgawi kepada ketua hantu setan tanah yang mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat di akademi dalam, namun ketika Xiao Yan akan kembali mengeluarkan teknik terakhirnya untuk memusnahkan ketua hantu setan tanah justru tiba-tiba saja ada 2 sosok yang muncul, bahkan atas kemunculannya membuat Xiao Yan seketika merasakan merinding di sekitar tubuhnya, tidak hanya itu saja Xiao Yan juga merasakan jika saat ini kekuatan seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh seorang di tingkat douzun yang melegenda, sementara itu di sisi para tetua menanyakan kepada Sukian siapakah 2 sosok yang datang tiba-tiba itu, tetua Sukian pun tersenyum kemudian berkata, itu adalah guardian of Jianan Academy atau penjaga akademi Jianan, kemudian ketua Sukian menggelengkan kepala dan berkata, sungguh aku tidak menyangka jika energi dahsyat dari babang tamfan Xiao Yan dapat memaksa tetua kianmu dan tetua Bai Lai keluar, sehingga dengan begitu pihak akademi saat ini tidak perlu lagi khawatir lagi dengan ancaman yang ada, sementara itu di atas langit tempat dua sosok menggantung bola api benar-benar telah mencapai waktunya untuk meledak, kedua sosok saling bertukar tatapan sebelum akhirnya mereka melambaikan tangan dan membuat ruang menjadi terdistorsi, sehingga sebuah robekan besar segera terjadi di langit yang membuat semua orang yang menyaksikan di sana tercengang, tidak lama dengan hempasan tangan mereka bola energi pun melesat menuju ke ruang yang terpisah torsi sebelum akhirnya sobekan tertutup rapat kembali, dengan seketika suhu langit turun drastis dan hanya menyisakan kekosongan yang membuat Xiao Yan hanya terdiam, lalu tidak lama setelah itu ketua Sukian dan dokter peri kecil segera menghampiri Xiao Yan kemudian lanjut berbicara, ketua Sukian di sini meminta mereka berdua untuk mengikutinya dan jangan berbicara hal yang tidak perlu, kemudian Sukian pun segera melesat yang diikuti dengan dokter peri kecil dan Xiao Yan di belakangnya, lalu dengan satu kedipan mata mereka pun sampai di hadapan tetua Kian dan Bai Lai, kemudian tetua Sukian pun memberi hormat lalu berkata, sungguh sangat beruntung kedua sesepuh telah datang dan meminimalisir serangan energi ganas yang barusan, menanggapi hal itu seorang pria tua berjubah abu-abu yang bernama ketua Kian pun berbicara kepada tetua Sukian, sepertinya Sukian sebagai ketua pertama benar-benar tidak mampu mengatasi hal semacam itu karena kebanyakan merokok sampurna kretek, lalu pria tua di sampingnya yang bernama Bai Mu juga ikut berbicara kepada tetua Sukian dengan menambahkan bahkan jika kami tidak turun tangan maka sepertinya akademi akan benar-benar hilang dari benua, sehingga jika sudah seperti itu maka tetua Sukian tidak akan sanggup untuk menebusnya meskipun harus menjalani 10 kali kematian. Mendengar hal itu tetua Sukian hanya terdiam sebelum akhirnya pria muda di belakangnya ikut berbicara, di sini Xiao Yan segera memberi hormat kemudian berkata, semua ini adalah salahnya karena telah menggunakan teknik yang menakutkan, Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa dirinya sebenarnya tidak menduga jika energi yang keluar akan berakibat sangat buruk, dan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan tetua Sukian, kedua sesepuh pun melirik ke arah Xiao Yan dan keterkejutan segera terlintas di wajah mereka, lalu ketua Kian segera bertanya apakah ini pemuda yang menguasai Green Lotus Core Flame pada saat itu, Xiao Yan yang mendengarnya pun hanya tersenyum kemudian mengangguk menanggapi pertanyaan tersebut, lalu ketua Bai Lai yang juga terkejut segera bertanya, apakah benar ini adalah pemuda yang ketika datang ke akademi hanya memiliki kekuatan di tingkat Dado Si, aku sungguh tidak menyangka jika setelah beberapa tahun bocah ini sudah mencapai level seperti ini, dan sepertinya juga bukan hanya ada satu api surgawi dalam tubuh si bocah Xiao Yan ini, lalu ketua Kian pun segera berkata akhirnya akademi dalam bisa memiliki murid dengan potensi yang luar biasa, dan jika saja orang tua bernama Mang Tian Chi mengetahui hal ini maka dia akan merasa sangat bangga, lalu ketua Bai Mu di sampingnya juga menambahkan, seseorang yang bisa mengendalikan beberapa api surgawi dalam tubuh adalah metode Ki yang sangat luar biasa, lalu dirinya juga meminta kepada Xiao Yan supaya tetap berhati-hati ketika berlatih di luar, karena mengingat kemampuannya yang luar biasa, kemudian Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan telah belajar dari kedua sesepuh untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, mendengar hal itu keduanya pun tertawa kemudian melirik ke arah dokter perikecil, ketika melihat dokter perikecil mereka pun kembali mengalami keterkejutan, kemudian ketua Kian berkata sungguh aku tidak menyangka jika dirinya bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki Weville Poison Body, ketua Bai Mu pun menganggu kemudian berkata, sungguh disayangkan setiap orang memiliki hal tersebut akan berakhir sama, mendengar perkataan tersebut tetua Sukian segera berkata bahwa sebaiknya mereka tidak berbicara hal yang menakuti orang lain untuk saat ini, karena hal yang paling penting adalah adanya ketua hantu setan tanah yang datang dan menyerang akademi, lalu Sukian lanjut berkata dengan nada emosi, apakah yang dapat dirinya lakukan untuk menghadapi ketua hantu setan tanah yang berada di bintang tujuh Dozong, karena sejauh ini Sukian juga sudah berusaha sekuat mungkin untuk menahan mereka, sementara kepala sekolah tidak pernah kembali ke akademi dan selain itu kedua sesepuh juga tidak keluar untuk waktu yang sangat lama, namun beruntungnya kali ini ada energi dahsyat yang dapat membangunkan sesepuh sehingga akademi juga berhasil diselamatkan, setelah mendengar keluh kesah yang ditampilkan oleh Sukian mereka pun tersenyum malu kemudian segera berbicara, kepala sekolah memang tidak bertanggung jawab karena telah pergi seperti Bang Toyib, karena sudah sekian lama lebaran belum juga kembali, sementara kami para sesepuh memang melakukan pertapaan dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, setelah itu mereka pun tertawa lalu sesepuh Kian pun berkata, jika aku tidak menyangka akan bertemu dengan ketua hantu setan tanah setelah sangat lama tidak bertemu, mereka juga tidak menduga jika ketua hantu setan tanah akan datang dan menyerang akademi dalam. Lalu setelah perkataan tersebut sesepuh Kian pun melirik ke arah ruang kosong yang membuat semua orang mengikuti arah pandangannya, mereka tidak menemukan sosok apapun di ruang yang mereka lihat, namun Xiao Yan jelas menyadari jika tindakan mereka yang agak aneh jelas memiliki beberapa alasan, karena mengingat kekuatan mereka yang sulit dipahami, tidak lama setelah itu sesepuh Bailai pun berkata bahwa ketua hantu setan tanah masih saja menggunakan teknik bersembunyi di ruang spasial seperti pertarungan mereka dulu, lalu setelah itu sesepuh Bailai pun mengangkat lengannya dan dengan segera ruang di mana dirinya menatap seketika robek, dan bersamaan dengan itu ada sosok manusia yang dikeluarkan seperti dimuntahkan oleh ruang spasial, tentu atas kejadian ini membuat semua orang terkejut ketika menyadari adanya sosok yang keluar dari ruang hampa tersebut. Kemudian Ketua Sukian segera berkata bahwa aku tidak menyangka jika ketua hantu setan tanah masih dapat bertahan hidup, lalu Xiao Yan di sampingnya juga berkata sungguh tak terduga ketua hantu setan tanah berhasil selamat dari serangan yang telah aku lancarkan, saat ini ketua hantu setan tanah memang masih hidup dan masih sanggup untuk berdiri setelah serangan yang terakhir, akan tetapi namun kondisinya saat ini sangat mengenaskan dengan baju yang benar-benar hancur, dan luka di sekujur tubuhnya juga banyak bahkan bagian kulit yang melapisi tulangnya telah meleleh dengan jejak darah yang memenuhi seluruh tubuhnya, tentu penampilannya saat ini benar-benar seperti sosok yang disiram minyak panas di sekujur tubuhnya, kemudian terlihat ketua hantu setan tanah yang menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan tatapan jahat dan niat pembunuh yang kuat, namun ekspresinya seketika berubah ketika tatapan ketua hantu setan tanah tepat berada pada sosok tua yang dikenalinya, lalu perasaan ketakutan yang luar biasa segera muncul dalam hatinya ketika menyadari kedua sosok yang ada di hadapannya, kemudian ketua hantu setan tanah pun berkata, aku sungguh tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Kian Mu dan Bai Lai, ketua hantu setan tanah juga menambahkan aku tidak menduga kalian berdua ternyata masih hidup setelah lama tidak mendengar kabar mengenai kalian, menanggapi hal itu sesepukian segera berkata, jika ketua hantu setan tanah saja masih hidup, jadi bagaimana mungkin kami bisa mati, mendengar ejekan tersebut ketua hantu setan tanah jelas merasa kesal, meskipun begitu dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ketua hantu setan tanah sangat menyadari jika adanya perbedaan kekuatan di antara mereka yang sangatlah jauh, dan jika menghadapi salah satu dari mereka maka ketua hantu setan tanah akan sangat kesulitan apalagi harus menghadapi keduanya, jadi sudah dapat dipastikan bahwa dirinya akan mati saat itu juga, sementara itu di sisi lain tetua sukian segera menjelaskan apa yang telah terjadi di akademi dalam kepada kedua sesepuh dengan berkata, saat ini telah ada banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis beberapa tahun terakhir ini, sehingga tetua sukian meminta kepada kedua sesepuh untuk segera menghabisi ketua hantu setan tanah dan jangan membiarkannya melarikan diri, karena jika diberi waktu yang cukup untuk memulihkan diri maka dia akan kembali dan membuat kerusuhan di akademi dalam tercinta, mendengar hal itu kedua sesepuh menyipitkan mata dan mengalami sedikit emosi di dalam hatinya, mereka jelas menyadari betul ancaman apa yang dapat dilakukan oleh seorang di tingkat bintang tujuh dozong terhadap akademi dalam, terlebih lagi mereka juga akan melanjutkan pertapaan dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga saat ini sebuah aura membunuh dari keduanya pun segera melonjak, karena mengingat keselamatan akademi bisa terancam jika mereka membiarkan musuh berhasil kabur. Lalu tidak lama setelah itu tiba-tiba saja ketua hantu setan tanah memukul dadanya sendiri dan seteguk darah segera keluar lalu segera melapisi tubuh dari ketua hantu setan tanah, tentu atas kejadian ini membuat semua orang terkejut, bahkan ketua Sukian juga segera berteriak jika ketua hantu setan tanah akan menggunakan teknik melarikan diri, sehingga ketua Sukian langsung meminta kepada kedua sesepuh untuk segera mengejar ketua hantu setan tanah yang akan kabur. Mendengar kekhawatiran dari Sukian membuat sesepuh Kian berkata supaya tidak perlu khawatir, karena orang tua tersebut tidak akan sanggup melarikan diri, kemudian sesepuh Kian segera menoleh ke arah sesepuh Bailai kemudian berkata, sebaiknya saat ini melakukan hal yang sama, mendengar perkataan tersebut sesepuh Bailai mengangguk kemudian berkata, orang tua itu masih saja menggunakan taktik yang sama, dan tiba-tiba saja posisi dari sesepuh Bailai semula menjadi bayangan dan dirinya saat ini sudah berada beberapa meter di depan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu tidak lama tubuhnya benar-benar menghilang sehingga membuat semua orang terkejut begitu pula dengan Xiao Yan, lalu tanpa sadar Xiao Yan pun berkata, apakah ini kecepatan yang dimiliki oleh seorang elit Douzun, bersamaan dengan itu tawa dari sesepuh Kian pun terdengar kemudian segera berkata, sepertinya adik Xiao Yan sudah melebih-lebihkan kekuatan yang mereka miliki, Xiao Yan pun seketika terkejut dan bertanya, apakah kekuatan di tingkat ini masih belum disebut sebagai tingkat Douzun, lalu sesepuh Kian pun berkata bahwa mereka saat ini dapat dikatakan berada di puncak bintang 9 Douzun, meskipun jarak mereka untuk bisa menembus tingkat Douzun hanya selangkah namun hal itu membutuhkan berpuluh-puluh tahun lagi bagi mereka untuk bisa mencapainya, bahkan sepertinya mereka juga belum tentu bisa menembus ke tingkat tersebut, karena mengingat usia mereka yang sudah sangat banyak, menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya terdiam kemudian tersadar mengenai sesuatu hal dan menoleh ke arah lain, di sini Xiao Yan terkejut melihat Han Feng yang memimpin pasukan untuk melarikan diri, kemudian Xiao Yan berkata bahwa pengkhianat itu sungguh sangat cepat dalam hal melarikan diri, menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata untuk melupakan masalah Han Feng yang akan melarikan diri, karena masih ada banyak waktu untuk bisa menghabisinya di masa depan, dan saat ini yang paling terpenting adalah kondisi Xiao Yan yang tanpa kelelahan, kemudian dokter peri kecil pun segera bertanya mengenai keadaan Xiao Yan, Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan akan pulih setelah beristirahat beberapa saat, kemudian Xiao Yan juga segera menanyakan keadaan dari dokter peri kecil setelah dirinya menggunakan racun dalam tubuh ketika pertarungannya, dokter peri kecil hanya tersenyum dan mengungkapkan jika dirinya baik-baik saja, lalu Xiao Yan pun segera berkata supaya dokter peri kecil tidak perlu khawatir karena mereka akan segera menemukan bahan terakhir yang diperlukan, dokter peri kecil segera tersenyum kemudian teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiao Yan dengan berkata, mengingat kekuatan kedua sesepuh yang setingkat dengan seorang elit douzun, jadi sepertinya ada kemungkinan mereka bisa membantu menghilangkan racun tubuh yang bersarang di tubuh Xiao Yan, mendengar hal itu Xiao Yan pun menjadi sedikit bersemangat, karena mengingat ini adalah peluang yang sangat baik dan patut untuk dicoba, lalu di sisi tetua suqian menyadari apa yang mereka perbincangkan, kemudian segera berbicara kepada sesepuh kian dengan berkata, sebaiknya saat ini kita beristirahat sambil berbincang-bincang dan mukbang sebelah ceker pedas sambil menunggu sesepuh bailai kembali, mendengar hal itu sesepuh kian pun mengangguk dan mereka pun segera pergi dengan dipimpin oleh ketua suqian. Singkat cerita saat ini mereka sudah berada di suatu aula besar dan saling bercengkrama bersenda gurau, kemudian di tengah-tengah pembicaraan tetua suqian pun menceritakan secara rincin permasalahan yang mereka hadapi di akademi, tentu hal itu juga termasuk dengan Valen Heart Flame yang saat ini jatuh ke tangan Xiao Yan, mendengar hal itu sesepuh kian pun tersenyum dan sedikit terkejut karena Valen Heart Flame jatuh ke tangan Xiao Yan, setelah pembahasan itu Xiao Yan yang merasa bersalah tidak mampu berkata apa-apa, lalu sesepuh kian yang menyadari ekspresi Xiao Yan segera berkata supaya Xiao Yan tidak perlu merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, lalu sesepuh kian sedikit bercerita mengenai Valen Heart Flame di masa lalu dengan berkata, pada saat kepala sekolah menemukan Valen Heart Flame dia telah mencoba menelan dan memurnikan api surgawi tersebut, namun usahanya justru berujung kegagalan setelah perlawanan kuat dari Valen Heart Flame itu karena mempunyai kecerdasan yang dia miliki, sehingga saat itu kepala sekolah sangat sulit untuk melawan balik serangan dari Valen Heart Flame, selain itu Valen Heart Flame merupakan harta yang dibentuk oleh alam dan selama seseorang berhasil menguasainya maka dia berhak untuk memilikinya, di sisi lain sebenarnya Akademi juga dapat dikatakan harus berterima kasih, karena Xiao Yan sudah mengambil Valen Heart Flame karena jika semakin lama dibiarkan berdiam diri di bawah menara maka akan tiba amukan dari Valen Heart Flame terjadi, karena semakin banyak mereka menyegel maka Valen Heart Flame juga akan semakin kuat perlawanannya, sehingga dengan begitu jika saatnya terjadi letusan yang sebenarnya maka dua sesepuh juga tidak yakin dapat menahan serangan tersebut, sehingga jika hal itu terjadi maka Akademi akan benar-benar terancam hancur, mendengar perkataan sesepuh kian membuat Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang mengenai permasalahan Valen Heart Flame yang telah dirinya ambil, lalu tidak lama dari pembicaraan tersebut tiba-tiba muncul riak energi kecil yang seketika menampilkan satu sosok sesepuh bayi yang telah sampai di ruangan dengan membawa sesosok mayat yang dirinya lemparkan, tentu mayat tersebut tidak diragukan lagi jika itu adalah mayat dari ketua hantu setan tanah yang bertingkah sombong, kemudian sesepuh kian segera berkata sepertinya simpul di hati sesepuh bayi telah menghilang dengan kematian ketua hantu setan tanah, sehingga dengan begitu sepertinya penghalang menuju ke tingkat douzun setidaknya menjadi semakin dekat, mendengar hal tersebut sesepuh bayi tersenyum sebelum akhirnya duduk di samping sesepuh kian dan ikut dalam perbincangan, disini sesepuh kian segera berkata bahwa karena permasalahan telah selesai maka mereka harus segera pergi dan melakukan pertapaan kembali sampai waktu yang belum diketahui, menanggapi hal itu tetua su kian pun mengangguk kemudian segera berdiri sambil memberi hormat kemudian berkata, sebelum para sesepuh pergi bisakah mereka membantu menyelesaikan satu permasalahan lagi, lalu tetua su kian lanjut berkata bahwa babang tamfan siaoyan sang duta rokok jarum coklat saat ini telah diracun oleh orang yang sangat kuat, sehingga memerlukan seorang elit douzun untuk membantunya, mendengar hal itu kedua sesepuh pun terkejut kemudian meminta siaoyan untuk memperlihatkan tempat terkena racunnya, di sisi lain siaoli yang baru mengetahui hal itu pun terkejut dan bertanya, mengapa siaoyan tidak memberitahunya, siaoyan pun tersenyum kemudian berkata, aku akan baik-baik saja dan tidak akan ada reaksi apa-apa di dalam tubuhnya karena aku MC yang sesungguhnya. Setelah itu siaoyan memperlihatkan titik hitam di dadanya dan langsung menjelaskan, ini adalah racun tubuh yang dihasilkan oleh douqi penuh seorang ahli di tingkat douzun yang mengorbankan nyawanya, lalu untuk menghilangkan racun tersebut setidaknya membutuhkan kekuatan seorang di tingkat douzun, mendengar hal itu sesepuh bai lai segera berkata, dasar siaoyan dan cuk, jangan mentang-mentang kamu MC Donghua ini bisa seenaknya menyinggung seorang ahli douzun yang sangat kuat, dan akibatnya mendapat luka semacam ini, lalu sesepuh kian pun tertawa kemudian kedua sesepuh saling bertukar tatapan dan mulai menaikkan telunjuk mereka, lalu seketika energi keluar melesat menuju ke titik hitam dan berhenti beberapa sentimeter di depannya, energi ini membentuk sebuah kristal dou yang seketika pecah menjadi banyak bagian kecil, dan mulai masuk ke titik hitam, atas hal ini membuat tubuh siaoyan bergetar ketika energi mulai masuk dan mencoba mengusir racun yang ada di dalam tubuh siaoyan. Setelah agak lama energi pun ditarik kembali dengan beberapa kabut hitam yang melayang, menyadari hal itu dokter peri kecil segera membungkus dan menarik kabut hitam kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya dan berkata, kabut tersebut sangat berbahaya dan akan dimurnikan di dalam tubuhnya, karena mengingat tubuh dokter peri kecil dapat dikatakan penampung racun maka hal itu tidaklah berbahaya bagi dirinya, sementara itu di sisi lain kedua sesepuh terlihat kelelahan kemudian sesepuh kian berkata, racun ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar, lalu tetua su kian segera bertanya apakah mereka berhasil mengusir racun di dalam tubuh siaoyan, mereka pun menggelengkan kepala kemudian sesepuh bailai berkata, sepertinya memang membutuhkan ahli dou zun asli untuk mengusir racun tersebut, mendengar hal itu siaoyan pun merasa sedikit kecewa kemudian berkata, aku tidak menyangka jika dengan kekuatan para sesepuh ternyata masih belum mampu untuk mengusir racun pada tubuhnya, menanggapi hal itu sesepuh kian berkata, kami bukan tidak mampu mengusir racun itu, namun akan memerlukan beberapa tahun bagi mereka untuk benar-benar mengusir racun tersebut, hal ini dikarenakan kekuatan mereka tidak mencukupi untuk mengusir racun secara penuh, siaoyan yang mendengarnya pun menggelengkan kepala kemudian berpikir beberapa tahun tidak akan sanggup, karena mengingat waktu yang dimiliki siaoyan sangat terbatas, lalu siaoyan pun segera berkata, baiklah aku akan mencari elit dou zun dan sambil menunggu mungkin bisa dengan perlahan menekan racun menggunakan api surgawi di dalam tubuhnya, kemudian siaoyan pun berterima kasih kepada dua sesepuh yang telah meluangkan waktu untuk membantunya, dan pada akhirnya kedua sesepuh pun pamit dan dengan segera menghilang dari ruangan yang membuat semua orang terkejut. Oke pesan yang tidak bisa diambil pada episode kali ini ialah, jangan meremehkan kesempatan kecil yang muncul di hadapanmu, karena ingat seringkali ada kesempatan kecil yang sebenarnya merupakan awal dari kesuksesan yang besar untuk kehidupanmu di masa depan, oke sekian dari saya sampai jumpa lagi di rapat pencarian janda pirang Tato Cicak yang telah lama hilang.